Permasalahan kontemporer yang dipersikirkan oleh para ulama kontemporer Contohnya permasalahan Bekhoh Rabu Bekhoh Rabu itu Maksudnya ini, yang digunakan orang asma Apa namanya bahasa Indonesia Inhaler 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 ya, yang disemprotkan di mulut Kemudian napasnya bisa Legah kembali Maka ini dipersikirkan oleh para ulama Apakah membatalkan puasa Atau tidak Sebenarnya Allah mengatakan Membatalkan, kenapa? Karena Dalam inhaler tersebut Berisi Gas yang dicairkan Kemudian dalam campurannya ada Ada obat Ada obat Kemudian terkala disemprot, pasti masuk dalam Dalam lambung Meskipun sedikit, tapi ada yang masuk Karena disemprotkan di mulut Dan mulut ini adalah rongga yang Menyalurkan ke dalam lambung Benar atau tidak? Longga yang disalurkan sampai ke dalam lambung Oleh karenanya kalau orang Menyemprot inhaler Maka batal puasanya Ini pendapat ulama yang Mengatakan bahwasanya inhaler Membatalkan puasa Namun jumur ulama kontemporer Mengatakan tidak membatalkan puasa Ini pendapat Dan para ulama yang lain Kata mereka kenapa tidak membatalkan Karena Inhaler itu kalau tidak salah Isinya 10 mililiter Satu itu 10 mililiter Itu adalah Oksigen bercampur dengan obat Kemudian satu alat itu Bisa semprot 200 kali Bisa semprot 200 kali Berarti sekali semprot Berapa mililiter 10 bagi 2 Berarti satu per 20 Satu per 20 mililiter Berapa itu satu per 20? 0, berapa? 0,05 0,05 mililiter Sekali semprot Itu adalah Jumlah yang sangat sedikit Yang sangat sedikit Dan Jumlah yang sangat sedikit Seperti itu Apalagi niatnya bukan untuk Makan dan minum Maka dimaafkan oleh syariat Dalilnya apa? Dalilnya Kita tatkala wudhu Kita dibolehkan Bahkan Sebagian lama mengatakan Diwajibkan untuk berkumur-kumur Dan untuk Apa namanya? Insyaq Yaitu menghirup air di hidung Tatkala kita tamat mud Kita berkumur-kumur Yakin bahwasannya Pasti ada sisi air Di mulut kita Gak mungkin kita berkumur-kumur Dengan 100 mili Kemudian kita keluarkan lagi 100 mili Gak mungkin Pasti berkurang Kalau anda misalnya Berkumur-kumur dengan air 50 mili Anda berkumur-kumur Anda tumpahkan lagi Buang ke dalam gelas Airnya bertambah atau berkurang? Pasti berkurang Gak mungkin Gak mungkin tetap Pasti berkurang Kalau bertambah Apalagi mustahil Berarti ilir anda masuk situ Kalau sampai bertambah Tapi kenyataannya Harusnya tidak bertambah Harusnya berkurang Nah berkurang itu pasti banyak Lebih dari 0,05 mililiter Faham maksudnya logikanya Antum cobalah Saya mau coba ya Saya minum aja Jadi kalau air Kita berkumur-kumur Antum tumpahkan kembali Apalagi murut antum kering Lagi puasa Antum berwudu Berkumur-kumur Apalagi kumur-kumur yang pertama Kumur-kumur yang pertama Antum tuang Pasti berkurang airnya Pasti berkurang air Dan kurangnya pasti Lebih dari 0,05 mililiter Masalahnya anda Bukan berniat minum Kalau anda niat minum Batal langsung Innamal a'malu bin niya Tapi niat anda adalah Untuk berwudu Berkumur-kumur Dan ternyata airnya berkurang Dan air berkurang itu Pasti masuk ke dalam lambung Lebih dari 0,05 mililiter Faham? Nah Itu saja tidak membatalkan Puasa dalam syariat Karena ini perkara yang susah Tidak membatalkan puasa Menurut syariat Ini adalah perkara Yang dimaafkan oleh Syariat Faham? Sama kemudian ini Dalil pertama Dalil kedua Nabi SAW Senantiasa bersiwak Suka bersikat giginya Dengan siwak Dan banyak dalil Nabi suka sekali bersiwak Dan tidak ada dalil Yang membedakan Antara Nabi Tadkala berpuasa Atau tidak berpuasa Nabi selalu bersiwak Padahal kita tahu Nabi sering berpuasa Seandainya Nabi tidak bersiwak Tadkala puasa Pasti ada dalil yang menjelaskan Nabi sering bersiwak Kecuali sedang puasa Namun tidak ada pengecualian Sehingga para Allah Memahami bahwasannya Nabi suka bersiwak Tadkala sedang berbuka Maupun Tadkala sedang Berpuasa Dan kita tahu Kayu siwak itu ada rasanya Kayu siwak itu ada rasanya Nah kalau orang bersiwak Ada rasa mentolnya Tadkala dia Buang ludah Pasti ada sisa mentolnya Pasti ada atau tidak Berarti ada zat kimia yang tersisa Bahkan Ada delapan zat kimia Dalam siwak Yang bermanfaat Bagi kesehatan Zat kimia tersebut Tidak mungkin hilang Ente mau kumur 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 Tidak apa aja Pasti ada Nempel Berarti ada sedikit Meskipun Sangat kadarnya Sangat sedikit Tapi ada zat kimia tersisa Dan akan kemungkinan besar Tertelan Tertelan Mengalir masuk ke dalam lambung Tetapi Tadkala orang bersiwak Memang niatnya bukan Untuk makan kayu siwak Tidak mengapa Innamal amalu Bin niya Ustaz kalau gitu Boleh makan permain dong Enggak Permain enggak boleh Kita buang lagi Enggak boleh Kamu niatnya makan Permain Kalau siwak Tidak ada yang niat untuk makan apa Siwak Tapi niatnya untuk bersi-bersi Tapi ada sisa Rasa siwaknya Dari sini Parolah mengatakan Tadkala seorang Menggunakan obat tadi Inhaler Apa nih Inhaler ya Ya Dia tujuannya untuk makan Minum atau untuk berobat Untuk berobat Maka Tidak membatalkan puasa Dari banyak sisi Pertama Kadar air yang masuk Sangat kecil 0,05 Mililiter Kemudian Belum tentu Masuk ke lambung Belum tentu Bisa jadi Cuma sampai di Paru-paru Untuk memperbaiki Pernapasan Kalaupun masuk Dalam lambung Ini sangat kecil Itu masih diragukan Hal-halnya Dan hukum asalnya Puasa seorang Sah Tidak kita katakan Batal Kecuali ada Ada perkara Yang benar-benar Membatalkan Masuknya Air tersebut Yang kadar Sangat kecil Kedalam lambung Itu masih Diperkirakan Masih dipersangkakan Bukan sesuatu yang Dipastikan Kalaupun pasti masuk Maka kadarnya sangat kecil Dimaafkan Sebagaimana Seorang yang berkumur-kumur Dimaafkan Sisa air yang Menempel dalam Mulutnya Kemudian tertelan Dalam liurnya Masuk dalam lambung Dimaafkan oleh syariat Apalagi Alat tersebut